Bagi ibu hamil dan menyusui yang sehat, puasa terbilang aman dilakukan. Selama kecukupan nutrisi tubuh tercukupi dan terus diperhatikan. Oleh karena itu, konsultasi dengan dokter disarankan ya sebelum ibu hamil dan menyusui menjalani puasa. Nah sebelum menentukan berpuasa atau tidak, sebaiknya sang ibu sudah berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk menentukan apakah kondisi kesehatan sang ibu dan juga sang bayi layak untuk mengikuti puasa. Salah satu ibu menyusui yang tetap berpuasa adalah Hayomi Rinjani. Ia merasakan efek positif berpuasa pada tubuhnya yang bugar dan bahkan ia bisa mencapai bobot tubuh ideal kembali pasca melahirkan. Wanita karir berusia 26 tahun ini menjaga asupan dengan mengkonsumsi makanan bergizi lengkap dan juga tambahan vitamin saat sahur dan berbuka. Nah kalau konsumsinya emang jadinya berusaha 4 sehat 5 sempurna sih, jadi biar semua nutrisinya terjaga. Jadi pas buka juga makanan yang sehat-sehat dan itu 4 sehat 5 sempurna dan pas sahur juga. Jadi semuanya benar-benar full gitu nutrisinya. Sama minum vitamin juga sih, vitamin menyusuinya masih lanjut dikonsumsi. Selain Hayomi, Woro Anindya yang tengah hamil 5 bulan juga tetap berpuasa sebulan penuh. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ia pun memenuhi kebutuhan makanan dan minuman air putih yang cukup supaya tidak dehidrasi di siang hari. Sehingga ia tetap bisa berpuasa saat hamil dan juga tetap bisa bekerja seperti biasa. Kalau lebih ngerasa enteng aja kali ya badannya gitu. Terus lebih segar aja kalau misalkan bulan puasa. Mungkin pas sahur kali ya, pas sahur itu aku sih nggak makan yang asem-asem. Terus sama yang pedas sih, itu sih yang benar-benar dihindarin. Karena nanti pasti seharian akan terjadi sesuatu gitu di perut. Entah ngerasa nggak enak perutnya atau jadi cepat aus, kayak gitu sih. Jika dalam kondisi sehat dan prima, ibu hamil maupun menyusui memang bisa mendapatkan banyak manfaat dari berpuasa. Secara umum, baik bagi pencernaan, menjaga kestabilan kadar gula darah, serta kadar lemak dalam darah. Dan khususnya mungkin pada ibu hamil ada penelitian yang mengatakan bahwa di trimester kedua bila dia berpuasa itu cukup baik dalam hal bisa mencegah terjadinya berkembangnya penyakit kencing manis pada kehamilan. Dan juga baik juga untuk membantu dalam mengatur peningkatan berat badan ibu hamil. Agar tetap buger saat berpuasa seharian untuk ibu hamil ataupun menyusui, bisa menghindari makanan terlalu asin saat sahur karena bisa membuat semakin haus. Hindari juga aktivitas berlebihan, serta tidak berlama-lama di area yang panas untuk mengurangi kemungkinan dehidrasi.